Intro Oke selamat hari baik Ya hari ini kita akan membahas Tentang midi Ya midi adalah salah satu Teknologi yang Cukup tua Artinya midi ini Udah ada sekitar tahun 1970 Dan terus berkembang sampai hari ini Meskipun mungkin dalam Kurun waktu 10 tahun terakhir Midi tidak terlalu pesat Perkembangannya Perkembangan midi yang cukup pesat Di tahun 90 Ketika didirikan Midi Manufacture Association Dimana itu terdiri dari Roland, Kork, Yamaha, Ensonic, Overmind Dan beberapa Produsen alat musik yang ketika itu Kemudian mereka berkonsiliasi Mencari sebuah solusi Agar perangkat mereka bisa Berkerja bersama Nah Midi sendiri itu Sebetulnya adalah singkatan dari Musical Instrument Digital Interface Atau Kalau diindonesiakan ya Tetap muka antar perangkat musik digital Kemudian di dalam midi Dikenal Midi Message Yaitu barisan atau listing Bahasa pemrograman yang berisi perintah Untuk berkomunikasi antar sesama perangkat midi Sehingga ada perangkat midi yang memberi perintah Dan ada perangkat midi yang menjalankan perintah Nah Perintahnya salah satunya adalah untuk membunyikan suara Jadi misalnya kita menggunakan alat musik midi Di satu sisi Kita menekan toots misalnya Atau Kita menggunakan midi controller misalnya Kemudian dia mengirimkan perintah untuk sound module Atau penghasil suara Atau tone generator Atau software synthesizer Apapun itu namanya Sebuah software yang mengandung suara Itu akan diperintahkan untuk membunyikan Suara tertentu Dengan nada tertentu Dengan durasi tertentu Dan kekerasan tertentu Itu Sebetulnya midi itu Isinya Sehingga ketika muncul pertanyaan Apakah midi itu audio Ya Sebetulnya bisa dikatakan tidak Meskipun di banyak buku literasi Indonesia Banyak yang menyatakan bahwasannya Midi itu adalah audio Itu adalah suatu hal yang kurang tepat Karena midi sendiri Tidak berisi audio Audio Bisa kita katakan itu representasi dari suara Kenyataan Suara alami Suara yang ada di sekitar kita Kemudian midi itu sama sekali tidak mengandung suara itu Artinya anda tidak bisa menggunakan suara dari Agnes Monica di dalam format midi Karena midi tidak bisa menyimpan itu Karena hanya berisi perintah-perintah saja Nah Yang umum saat ini biasanya anda mengenal midi controller Sebetulnya midi controller sendiri tidak hanya keyboard Ada yang disebut juga dengan wind controller Art musik tiup midi Salah satu yang terkenal Meskipun saya tidak di-endorse untuk produk apapun saat ini Tetapi Saya mengatakan produk itu supaya memudahkan teman-teman untuk Oh itu misalnya untuk mencari di google atau lain sebagainya Kemudian ada gitar midi Atau Gitar midi ada beberapa ya Bukan gitar ya Tapi memang midi gitar Memang dia Ada salah satu perangkat gitar yang mempunyai kemampuan midi Atau dipasangi alat gitu Misalnya rollen GK2A Pick up Pick up tambahan yang dia bisa merekam permainan gitar Kemudian itu menjadi midi Kemudian drum elektrik midi Rata-rata yang anda menggunakan drum elektrik itu Dia mampu untuk mentransmit midi Meskipun Jika drum set Terdiri dari banyak alat ya Ada snare, ada kick, ada hi-hat, ada cymbal, tom dan sebagainya Masing-masing nanti akan mempunyai midi channel yang berbeda Nah itu kita bisa atur di software Supaya dia bisa membunyikan Software synthesizer yang kita miliki Juga ada Tetapi memang yang paling umum adalah keyboard Keyboard controller Nah dalam midi message Atau pesan-pesan midi Atau perintah midi itu yang populer Yang umum itu adalah Salah satunya Misalnya disini kita sebut Note on Ada juga note off Kemudian ada juga program change Ada velocity Ada aftertouch Ada pitch band Control change Dan control value Nah disini sebetulnya bisa kita Lihat misalnya Kita membahas tentang apa itu yang disebut dengan note on Itu adalah perintah untuk sebuah nada itu berbunyi Nah misalnya kita membunyikan C4 Nada C4 Maka perintah note on ini akan memerintahkan suara untuk membunyikan nada C4 Yang itu akan berbunyi terus sampai adanya note off Note off ini akan memerintahkan bahwasannya nada C4 itu berhenti Nah jarak antara note on dengan note off ini itu bisa kita sebut dengan durasi Durasi Nah meskipun kalau misalnya di dalam teori musik itu nanti hubungannya dengan harga nada Tetapi di dalam digital harga nada setengah C4 dan sebagainya itu tidak dibaca Yang dibaca ada durasi berapa detik berapa detik note itu berbunyi Nah itu ditandai dengan adanya note on dan note off Kemudian all notes off ini biasanya digunakan kalau misalnya Ternyata ada MIDI yang secara malfunction dia tidak ada note off nya Jadi dia bunyi terus neng gitu Maka ada perintah all notes off ini untuk mereset Kemudian program change Disini program change digunakan biasanya untuk memerintahkan perangkat suara Membunyikan suara piano atau suara bass, suara gitar, electric piano, string atau synthesizer yang lain Biasanya program change ini bisa kita kontrol dari perangkat MIDI controller Kemudian kita memasukkan angka tertentu dan dia akan mengirimkan kepada sound module untuk bisa berbunyi piano Bisa berbunyi bass Bisa berbunyi gitar Tergantung program change berapa yang kita masukkan Misalnya piano itu ada di 001 Bass itu misalnya ya Saya agak lupa kalau tidak salah di 52 Nanti mungkin gitar ada di misalnya 061 ini misalnya Anda bisa cek itu Nah kemudian ada juga velocity Velocity adalah kekerasan ya Nah biasanya velocity dalam controller keyboard itu dibagi menjadi 5 step Atau ada juga yang 3 step Tergantung keyboardnya Jadi ada yang hard biasanya Kemudian ada yang medium Kemudian ada yang soft Misalnya begitu Ini bisa saja dibagi menjadi 5 Hard, very hard atau light Soft atau light biasanya Misalnya Anda biasa menggunakan piano Pasti Anda akan memilih hard Untuk keyboard synthesizer Bisa menggunakan medium Atau kalau Anda mungkin terlalu Butuh speed yang cepat dengan suara yang terlalu terkontrol Kita bisa menggunakan soft atau light Atau juga bisa kita menggunakan fix Ada juga istilahnya fix Fix velocity Jadi kita atur velocity nya semua pada value 100 Misalnya Sehingga seberapa keras kita menekan Dia tidak akan peduli Karena velocity nya selalu di set pada Value yang sama Yaitu 100 Nah Kemudian ada aftertouch Aftertouch itu adalah bagaimana setelah kita menekan note on Kemudian kita tekan lebih dalam note itu Sehingga akan memunculkan kontrol yang lain Jadi misalnya nanti aftertouch ini kita pasang disitu Kontrolnya adalah modulation Jadi tanpa kita menekan modulation Kita pencet note tertentu Kemudian kita tekan lagi makin dalam Maka dia akan memanggil control change modulation Jadi suaranya bisa bergelombang atau pitch band Atau apapun itu kita bisa atur Dengan fasilitas aftertouch Kemudian pitch band ini juga cukup populer Pitch banding gitu ya Kalau kita ngomongin pitch banding Harusnya kita juga membicarakan namanya modulation Tadi yang sudah saya jelaskan Jadi kalau misalnya Anda pengen main electric guitar Pasti dua hal ini Dua control change ini Selalu akan digunakan Pitch bander dan modulation Ini untuk memainkan misalnya electric guitar Nah sebetulnya beberapa contoh ini Masuk dalam kategori control change Jadi dalam control change itu nanti Di dalamnya ada yang sudah saya sebut ya Pitch band dan modulation Ada lagi juga nanti hold atau sustain Terus kemudian ada juga soft Ada sustain auto Ini kalau misalnya teman-teman pianis Pasti memahami pedal sustain Pedal soft, pedal sustain auto Kemudian ada juga nanti disini expression Dan masih banyak lagi Totalnya ada 127 Atau 128 Control change Yang sudah terpakai itu baru separohnya Jadi masih banyak sekali ruangan-ruangan Dalam control change yang masih bisa kita pakai Nah kemudian control value ini Yang tadi saya tulis disini Misalnya control value untuk velocity 100 Ini istilah-istilah yang penting Yang umum di dalam media message Kalau ini saya kira ini kita tidak perlu bahas Ini kalau misalnya Anda nanti akan mempelajari MIDI dengan lebih lanjut Anda bisa membaca itu Dan biasanya ini terdapat di setiap buku manual keyboard Yang Anda beli Kalau Anda beli baru ya Kalau beli second mungkin bukunya sudah hilang Tetapi biasanya ini akan terdapat di dalam MIDI manualnya Dari keyboard yang Anda beli Atau alat MIDI yang Anda beli Nah ini yang dibaca di dalam digital Biasanya kita sebut dengan istilah event list Nah event list itu ini yang saya ambil dari logic pro Dia menunjukkan disini misalnya position Ini adalah dimana node itu akan dimulai Makanya ini misalnya dia dimulai pada bar ke-21 ketukan pertama Itu ya Atau bar ke-22 Ini misalnya disini Oh sorry Bar ke-21 tapi ketukan kedua Misalnya Dan seterusnya Nah ini kemudian disini Anda lihat Statusnya dia kalau control Ini adalah yang tadi saya bilang ini control change Control change disini ternyata nomor 64 Itu adalah sustain Kalau tidak salah nomor 65 itu sustain uto 63 itu soft Itu tidak perlu kita hafalkan Karena itu ada di mana-mana Artinya Anda bisa membuka kampus Itu seperti halnya dokter Ketika dia akan memilih obat Itu kan juga biasanya ada yang Dia harus membuka buku besarnya Jadi saya kira ini tidak perlu kita hafalkan Kenapa saya hafal 64 sustain Karena ini yang paling sering muncul Kalau Anda lihat disini Ini juga control lagi 64 sustain Ini juga muncul lagi control 64 sustain Karena paling sering dipakai Nah kemudian disini note Kalau Anda lihat disini ini note Di channel 1 Itu ya Itu note C5 Value disini adalah velocity Velocity nya 77 Kemudian ini adalah durasi Berarti dia dibunyikan sepanjang 161 ticks Jadi tidak bisa kita disini membicarakan Dia ini note nya setengah 1.4 per 8 1.16 Tidak bisa Itu karena dia tidak membaca itu Tapi membaca dia itu berapa ticks bunyinya Atau ini dia bisa disini berapa bit Berapa bit berapa tick Misalnya seperti itu Ini untuk note on Note off nya memang tidak tertulis Biasanya Itu sebabnya ada all notes off Biasanya Karena note off disini tidak muncul Yang disini yang muncul ada note on Jadi disini note channel 1 A5 104 misalnya disini Ini note on Gitu Nah kalau misalnya sudah muncul ini Sebetulnya Sudah bisa diasumsikan Dia pasti sudah ada note off nya Gitu Karena kan sudah muncul Berapa lama dia dimainkan Nah ini biasanya di dalam midi Seperti ini Maka kalau saya bilang Midi itu Programming Gitu Jadi kalau misalnya Anak musik itu bisa programming Gak bisa Programming Jadi Kalau misalnya anak IT Berbicara tentang Java Misalnya Atau Pascal Atau Banyak bahasa Programman lain ya Misalnya iOS development Atau Android Nah di dalam musik itu Kita bisa programming Midi Sebetulnya Cuman sekarang Siapa sih yang mau Bikin lagu Dengan cara Memasukkan setiap Baris Note seperti ini Anda harus ketik Satu-satu Gak menyenangkan Sehingga Biasanya Programming midi Menjadi menyenangkan Ketika Anda bisa bermain Keyboard Bisa bermain piano Kemudian menggunakan Midi controller Dan kita programming Midi ini Dengan cara kita Memainkan nada-nada Itu di alat musik midi Itu cara kita Melakukan programming Tapi kalau di teman-teman IT kita Pasti menggunakan Keyboard ketik Untuk menuliskan J in J out Dan blablabla If else If else Jadi sebetulnya Midi adalah Bahasa pemrograman Bagi kita Orang-orang musik Nah kemudian Di dalam midi sendiri Juga dikenal Dengan istilahnya Midi channel Nah yang perlu Digarisbawahi Adalah Hanya ada 16 midi channel Untuk Satu paket midi Jadi misalnya Di sebuah keyboard Itu bisa mempunyai Lebih dari Satu paket Midi Jadi misalnya Kita sebut Midi A Midi A Ini dia disini Terdapat 16 channel Kemudian ternyata Keyboard itu Punya midi B Itu juga Dia ada 16 channel Memang Kemudian Seolah-olah Menjadi ini Adalah 32 channel Tetapi Itu Berada pada Package midi Yang berbeda Nah Nanti hubungannya Kemana Hubungannya adalah Setiap midi itu Selalu mempunyai Yang namanya Midi In Midi Out Dan midi True Nanti akan saya jelaskan Di belakang Sorry Ini True Nah Nah Masing-masing Midi A Mempunyai In Out True Ini 16 channel Midi B Punya In Out True 16 channel Berdasarkan Kesepakatan Atau konferensi Yang dilaksanakan Oleh Midi Manufacture Association Atau juga Disebut dengan MMA Gitu Kemudian Dikenal juga Dalam midi channel Itu Perangkat midi Itu Yang mempunyai Kemampuan Multi Trimbal Artinya apa Perangkat midi itu Mempunyai 16 channel Langsung Kalau misalnya Teman-teman Yang pakai Mirror Philharmonic Sample Tank Itu adalah Contoh-contoh Yang dia adalah Multi Trimbal Software Synthesizer Karena disitu Bisa kita Meload Lebih dari Satu channel Itu Tapi kalau Kontak Enggak Karena kalau Kontak Itu Modul By Modul Yang Masing-masing Modul Bisa Diset Semua Ke channel 1 Misalnya Kita Menggunakan Isways Kemudian Menggunakan Alicia Case Dan Blablabla Kita Set Semua Di Channel 1 Maka Semua Modul Itu Akan Berbunyi Sama Sesuai Dengan Apa Yang Kita Mainkan Di Channel 1 Nah Tapi Kalau Misalnya Multi Trimbal Bedanya Seperti Ini Misalnya Disini Saya Punyanya Roland Biasanya Yang Mendukung Seperti Itu Anda Lihat Disini Disini Ada 16 Track Sorry 16 Midi Channel Disini Memang Sementara Tulisannya Piano 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 Kecuali Yang Sepuluh Track Nomor Sepuluh Itu Selalu Isinya Adalah Drum Ini Sudah Merupakan Kesepakatan Dunia Oh Kenapa Gak Bisa Di Track 1 Oh Gak Bisa Kalau Kita Ngomong Yang Namanya Ada Pada Channel Kesepuluh Itu Adalah Percussion Atau Drums Kalau Kemudian Ada Teman Teman Yang Bermain Keyboard Arranger Kemudian Saya Bisa Kok Merekam Sequencer Suara Percussion Atau Drum Pada Track 1 Track 1 Nah Disini Sudah Ada Pergeseran Sekarang Itu Track Dan Channel Ini Sudah Menjadi Hal Yang Sangat Luwes Sangat Luwes Tetapi Ketika Kita Membicarakan Standard Midi Files Gak Bisa Yang Terjadi Adalah Ketika Kita Menggunakan Track Channel 1 Untuk Merekam Percussion Di Keyboard Rolland Kemudian Kita Pindah Ke Keyboard Cork Bisa Suaranya Menjadi Hancur Itulah Sebabnya Ada Sebuah Standar Yang Disebut Dengan Standard Midi Files Nah Contoh Misalnya Disini Saya Mempunyai Standard Midi Files Sebetulnya Cukup Banyak Tapi Kita Cari Lagu Yang Agak Menyenangkan Untuk Diputar Misalnya Ini Jadi Saya Play Nah Sekarang Kita Lihat Disini Ini Channel 1 Sekarang Piano Channel 2 Fritless Bass Channel 3 Fingered Bass Channel 4 Voice Channel 5 Selebas Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tapi Channel 10 Adalah Drums Tetap Hanya Drums Kemudian Channel 13 Sampai 16 Ini Kosong Ditandai Dengan Hanya Piano 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 Ini Kosong Berarti Oke Nah Jika Kita Memerintahkan Saya Ganti Perintahnya Disini Di Channel Nomor 4 Anda Perhatikan Disini Tulisannya Voice Ose Ini Saya Mau Ganti Suaranya Menjadi Suara Gamelan Itu Misalnya Saya Disini Ganti Dengan Suara Gamelan Atau Suara Angklung Misalnya Biar Agak Lokal Konten Oke Kita Cek Disini Sampai 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 Oke, sehingga perintahnya apa tinggal kita ubah. Tadi saya merubah posisi oktavnya saya ganti, nadanya saya ganti, saya pengen angklungnya supaya bisa bunyi lebih tinggi, saya ganti disitu. Terima kasih telah menonton! 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 Bass Kemudian nanti track 21 Sampai 30 Ini kita pakai channel 3 Kita isi Itu adalah gitar Apakah perlu Pertanyaannya gitu Ini terserah Anda Bisa ini menjadi perlu Bisa menjadi tidak Bisa menjadi Ya sebetulnya Selama saya mengerjakan MIDI Untuk kebutuhan keyboard Semacam ini Saya dulu jualan MIDI Di hampir seluruh Toko musik di Jogja Saya jualan MIDI file Semacam ini Itu biasanya Maling dia hanya butuh Sekitar 14 track gitu Itu sudah sangat Sudah sangat Hebat sekali Misalnya untuk sebuah lagu Seperti Winter Games Winter Games itu Dia hanya butuh berapa track Kalau kita lihat disini 16 track 16 track sudah seperti itu Jadi Memang menjadi Pertanyaannya butuh Enggak gitu Ya Tergantung Anda Artinya Sequencer nanti Capable atau mampu Untuk mempunyai track Yang jumlahnya 100 Tapi sekali lagi MIDI channel Itu hanya ada 16 Anda ingin minta MIDI channel yang lebih banyak ya Ya silahkan bikin Program sendiri Silahkan membuat Teknologi sendiri Karena sampai saat ini Masih belum Jadi tadi Simulasinya Bisa saja Satu track Mempunyai banyak channel Anda baca yang ini ya Jadi track satu Channel satu Grand Piano Dimainkan bar satu Sampai bar sepuluh Track satu Channel dua Elektron Piano Dimainkan bar sepuluh Sampai dua puluh Jadi bisa saja Satu track Berisi banyak channel Tapi juga bisa Banyak track Banyak channel Jadi misalnya Seperti itu tadi Track satu Channel satu Grand Piano Dimainkan dari Bar satu Sampai sepuluh Kemudian track dua Channel dua Bass Dimainkan juga dari Bar Ini bar satu Sampai sepuluh Juga Seperti yang Anda Lihat Ketika saya Memainkan di Sequencer Roland Ini tadi Jadi ini semua Berbunyi Pada posisi Yang sama Semuanya berbunyi Dari bar Kesatu Dengan suara-suara Yang macam-macam Contohnya Nah Kemudian Ada yang disebut dengan General MIDI Atau GM Ada juga GS General Standard Ada juga Yang Anda mungkin Familiar dengan XG General MIDI Ini adalah Sebuah Ketentuan Yang diakui oleh MMA Yang Di dalamnya Ada perusahaan Roland Kork Yamaha Oberheim Ketika itu Kalau gak salah Di tahun 1990 Atau 1991 Ya sekitar itu Anda bisa cek di web Kita Saat itu Kemudian mereka Duduk bareng Ngomongin Kenapa sih Ada General MIDI Tapi By the way Ini ya Jadi ini Ada missing Missing link Yang belum saya jelaskan Di situ Kenapa Itu Why Why Kita butuh General MIDI Jadi Tadi Di awal Saya awali Bahwasannya MIDI ini adalah Sebuah teknologi Tua Teknologi yang lama Karena Perangkat MIDI Itu setahu saya Tahun 1970 Itu sudah ada Perangkat MIDI Kita bisa cek Nah Masalahnya Di kala Sekitar tahun ini Itu Roland Yang sudah bikin Kala itu Yang saya juga pernah pakai Itu Roland dan Kork Itu Mempunyai Konfigurasi yang berbeda Jadi misalnya Roland itu 001 Itu ternyata Bass Kemudian 002 Adalah String Kemudian 003 Adalah Piano Nah ternyata Itu Roland ya Kork Itu 001 Itu adalah Itu adalah Gitar Kemudian 002 Adalah organ Dan 003 Adalah Scene Bisa Anda bayangkan Ketika Anda membuat lagu Dengan format MIDI Menggunakan keyboard Roland Kemudian Anda memilih sound Dengan konfigurasi Program change Disini yang disebut dengan Program change 001 Anda main bass disitu Ketika File itu dibuka Di Kork 001 Menjadi gitar Nah ini terjadi Sampai Era sekitar Tahun 1990 90-an Kemudian maka Di tahun 1990-an ini MIDI Manufacture Association Berdiri Kemudian menetapkan Yang disebut dengan General MIDI Nah Apa itu sebetulnya Ditetapkan di General MIDI itu General MIDI itu Menetapkan satu hal Yang sangat penting Yaitu Penomoran Atau program change Dari Masing-masing Suara Jadi 001 Disepakati Dia adalah Piano 002 Adalah Piano 2 Kemudian 052 Adalah Bass Misalnya Ini mungkin Saya salah Nulisnya Anda bisa cek Di Google Karena saya tidak hafal Konfigurasi Persisnya 064 Misalnya Celo Ini jumlahnya 128 Suara Jadi Hanya ada 128 Suara Yang diakui oleh General MIDI Plus 9 drum set Yaitu Standard kit Kemudian Room Kemudian Power Kemudian Jazz Orchestra Sound effect Sound effect Satu lagi Saya lupa Banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sorry Ah sorry Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Karena yang Sembilan Itu nanti Di General MIDI Dua Ini Kita Ngomongin General MIDI Satu Itu ada 128 Voice Plus Delapan Drum set Nah Dengan Anda General MIDI Dan nanti Formatnya disebut Dengan SMF Atau Standard MIDI Files Nanti Ada juga Disebut Dengan Format 0 Dan Format 1 Ini Memungkinkan Anda Membuat Lagu MIDI Di keyboard Apapun Bisa Diputar Di keyboard Apapun Juga Atau Sound Modul Apapun Juga Dengan Suara Yang Sama Konfigurasinya Loh ya Konfigurasi Suaranya Yang Sama Tetapi Yang Tetap Membedakan Nanti Disini Adalah Jika Anda Membuatnya Di Rollen Ini Membuat MIDI Di Rollen Menggunakan General MIDI Kemudian Diputar Dimainkan Di Kork Rollen Mempunyai Suara Pianonya Yang Bagus Jadi Pianonya Top Suaranya Nah Ketika Dimainkan Di Kork Dengan General MIDI Maka Pianonya Standar Standarnya Kork Ini Yang Membuat Beda Dan Itu Yang Membuat Kenapa Keyboard Harga 3 Juta Sama Yang Harganya 30 Juta Itu Suaranya Beda Kenapa Karena Keyboard Yang 3 Juta Ini Cuman Pakai Sound Phone Misalnya Yang 30 Juta Ini Menggunakan Sampling PCM Atau Yang Ini Menggunakan FM FM Sintesis Yang 30 Juta Pakai PCM Atau IE Sintesis Atau Apapun Itu Namanya Yang Itu Jelas Sangat Worth Dengan Reka 30 Juta Jadi Midi Ketika Atau Anda Putar Di Di Happy Papi Di Happy Papi Suaranya Beda Lagi Atau Anda Putar Nanti Di Indul Vista Ketika Dia Alatnya Beda Ya Suaranya Beda Padahal Itu Midi Sehingga Wah Kok Enak Kita Karokean Di Happy Papi Daripada Di Indul Vista Karena Musiknya Suara Pianonya Bagus Tapi Kalau Untuk Yang Dangdutan Enak Di Indul Vista Ya Mungkin Karena Disini Modulnya Lebih Bagus Untuk Dangdut Tetapi File Sama Sama MIDI Itu Yang Membuat Beda Sehingga Disini Saya Memutarkan Winter Games Suaranya Semacam Ini Kalau Saya Putar Di Alat Yang Lain Di Coq PA3X Pasti Akan Berbeda Suaranya Itu Itu Memang Karena Karakteristik MIDI Seperti Itu Sehingga Anda Lihat Disini Kenapa Jalan MIDI Dibutuhkan Ini 8 Karena Untuk Menentukan Pengalamatan Suara MIDI Disini Tulis 0 1 Piano Bass Celo Dan Seterusnya Kita Membicarakan Channel MIDI Nah Ini Kita Tidak Luput Dengan Membicarakan Standar MIDI Files Ini Ada Yang disebut Dengan MIDI Format 0 Ada Yang Format 1 Sebetulnya Bedanya Di Format 0 Itu Kita Bisa Menggunakan Seperti Yang Tadi Di Depan Saya Jelaskan Satu Track Lebih Dari Satu Channel Di Format 0 Itu Bisa Terbaca Tapi Di Format 1 Itu Harus Satu Track Satu Channel Jadi Extensi .mid Ini Ya Ini Tak Ubahnya Seperti .x 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 Bisa Mensequence Berapa Notes Itu Berapa Note Yang Bisa Direkam Itu Ada Yang Mengatakan Approx 99 Ribu Note Saya Belum Pernah Menghitung Pasti Jumlah Ini Tetapi Lagu Seperti Winter Games Bisa Dimidikan Dengan Cukup Realistis Bahkan Lagu Dangdut Pun Juga Bisa Sehingga Saya Kira Gak Tau Apakah Ada Orang Yang Sudah Meriset Betul Approximately 99 Ribu Note Itu Betul Tercapai Enggak Untuk Sebuah Lagu 4 Menit Tapi Banyak Sekali Lagu Lagu Yang Format Orkestra Lengkap Itu Pun Dengan Format Midi Dan Gak Ada Masalah Dengan Durasi Bahkan Ada 9 Menit Saya Pernah Memutar Mendapatkan File Midi Santori Ini Sekitar 7 Menit Dalam Format Midi Itu Bisa Diputar Dengan Baik Sehingga Standar Midi Files Ini Berurusan Dengan Extension Sehingga Dia Bisa Diputar Dimanapun Dengan Memperhatikan Format 0 1 Biasanya Ada Warning Kalau Kita Menggunakan Format 1 Tapi Kita Menggunakan Banyak Sekali Track Dan 0 Tapi Rata-rata Pemain Elektron Pemain Organ Tunggal Yang Mengalami Eram Eramidi Yang Memahami Itu Kalau Saat Ini Sudah Menjadi Tidak Masalah Karena Kebanyakan Sekarang Menggunakan Format 0 Saya Juga Tidak Ngerti Itu Zaman Dulu Format 1 Yang Banyak Dipakai Tapi Sekarang Tidak Karena Competibilitinya Mungkin Lebih Luas Ini Control Numbers Yang Tadi Saya Katakan Disini Ada Banyak Sekali Ada 128 Tetapi Yang Kita Kenal Paling Hanya Beberapa Anda Bisa Lihat Disini Nah Control Number Kita Tidak Perlu Ngapalin Kalau Butuh Aja Anda Cari Di Google Tapi Yang Terkenal Kayak Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Disitu Ada Foot Controller Disitu Ada Hold Atau Apa Namanya Ini Demper Sustain Apertamento Di 65 66 Itu Soft Karena 63 Ini Masih Undefined Nah Ini Masih Nggak Nggak Kepakai Ini Undefined General Purpose Control Ini Nggak Kepakai Ini Kebanyakan Masih Nggak Kepakai Artinya Nggak Kepakai Itu Artinya Begini Anda Anda Bisa Membuat Program Dan Memanfaatkan Ini Untuk Mengontrol Software Anda Secara Independent Anda Nggak Mungkin Menggunakan Ini Karena Ini Sudah Di Jeki Sudah Sudah Di 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 Dhi Oleh Sustain Portament Sudah Nggak Bisa Sudah Sudah Hukumnya Sudah Harus Dipakai Oleh Mereka Anda Nggak Bisa Menggunakan 0 1 2 Ini Sudah Nggak Bisa Ini Sudah Dipakai Jadi Beberapa Yang Masih Disini Undefined Undefined Itu Anda Bisa Pakai Itu Untuk Mengontrol Nah Ini 666 Sustain Uto 67 Soft Legato Foot Switch 68 Sound Control Ini Kita Bisa Control Attack Release Dan Sebagainya Itu Disini Jadi Kalau Anda Menggunakan Software Synthesizer Yang Memungkinkan Merekam Apa Yang Anda Inginkan Ada Juga NRPN Atau Non Ada Singkatannya Itu Non Registered Parameter Number Itu Ada Disini Ini Anda Pelajari Jika Anda Memang Membutuhkan Lebih Detail Dan Jumlahnya Seperti Saya Bilang Tadi Ada 127 Poliponic On Off Omni On Off Reset All Controllers All Sound Off Local Control On Off All Notes Off Ini Juga Disini Tadi Kita Sudah Bahas Di Depan Kita Pasang 123 Notes Off Semua Untuk Reset Nah Ada Medicable Dan Jack Sebetulnya Midi Kabel Dan Midi Jack Itu Yang Beneran Begini Harusnya Bentuknya Dikenal Dengan 5 Pin 5 Pin Midi Connector Nah Anda Lihat Disini Pin 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 Seleksion Yang Kepakai Itu Baru 3 Itu Baru Pin 4 Pin 2 Dan Pin 5 Sehingga Masih Ada 2 Pin Ini Sebetulnya Dia Tidak Berfungsi Gitu Kalau Anda Mau Mengembangkan Silahkan Aja Ini Pin Pin 3 Mau Di Isi Apa Pin 1 Mau Di Isi Apa Tapi Ini Masih Useless Masih Sampai Hari Ini Masih Belum Kepakai Teknologi Itu Anda Masih Bisa Rekam Buat Buat Baru Nah Di Awal Tadi Kemudian Kaitannya Dengan Midi A Kalau Anda Tadi Masih Ingat Saya Nulis Ada Midi Paket A Kemudian Midi Paket B Yang Masing-masing Mempunyai 16 Channel 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 Dan Ini Ada In Out Dan True Nah Ini Anda Lihat Disini Setiap Perangkat Midi Selalu Mempunyai Tiga Ini Biasanya Ada Juga Yang In Out Saja Kalau Yang Lengkap In Out True Tapi Bisa In Out Saja Atau In Out Garis Miring True Jadi Si Midi Out Ini Juga Dia Berfungsi Sebagai Midi True Sebelum Saya Jelaskan Itu Apa Ini Disini Sekarang Kemudian Kabel Midi Konektor Midi Itu Digantikan Dengan USB Sehingga USB Itu Bukan Midi Itu Yang Harus Anda Tahu Kabel Midi Yang Paket USB Kan Sebetulnya Lebih Bener Itu Ngomongnya Adalah Ada Colokan USB Nggak USB Nya Bisa Men Transmit Midi Nggak USB Nya Buat Transmit Midi Atau Untuk Soundcard Atau Untuk Data Itu Fungsinya Biasanya Kita Bisa Memilih Di Layar Keyboard Ada Fungsi Generic Ada Fungsi Data Kalau Generic Itu Nanti Akan Arahnya Kemidi Tapi Bisa Juga Untuk Data Atau Di Keyboard Teknik Yang Lama Itu Justru Bisa Menjadi Soundcard Jadi Dia Bisa Menjadi Soundcard Nah Kita Ngomong Masalah Midi In Out Dan True Jadi Midi In Disitu Dia Berfungsi Untuk Mengirim Sinyal Ke Perangkat Lain Jadi Misalnya Midi In Dari Keyboard A Itu Itu Dia Nanti Akan Menuju Ke Midi Out Sorry Saya Kayaknya Agak Salah Bikin Bikin Keterangannya Akan Saya Revisi Sedikit Jadi Midi In Itu Dia Nanti Akan Menerima Menerima Sinyal Dari Perangkat Lain Kemudian Midi Out Ini Yang Mengirim Mengirim Sinyal Ke Perangkat Lain Oke Nah Sekarang Betul Jadi Midi In Saya ulangi Tadi Midi In Keyboard A Misalnya Keyboard A Itu Nanti Akan Sorry Menerima Pesan Dari Midi Out Ini Keyboard B Jadi Misalnya Si Keyboard B Ini Nanti Midi Out Pasang Midi Out Keluar Kemudian Memerintahkan Memerintahkan Misalnya Kita pakai Bahasa Midi Not On C4 Piano Maka Si Midi In Ini Juga Akan Menerima Note On C4 Piano Gitu Nah Kemudian Nanti Si Keyboard B Ini Akan Kirim Lagi Note Off C4 Piano Maka Ini Juga Akan Keyboard A Akan Menerima Pesan Note Off C4 Piano Maka Bunyinya Berhenti Sehingga Misalnya Keyboard A Ini Sound Modul Sound Modul Kemudian Keyboard B Ini Adalah Kontrollernya Misalnya Begitu Jadi Keyboard B Ini Adalah Controller Dia Memerintahkan Untuk Keyboard A Atau Sound Modulnya Itu Untuk Berbunyi Kalau Dibalik Ya Berarti Tinggal Dibalik Aja Jadi Urusan Masalah Meletakkan Midi In Out Ini Tergantung Siapa Yang Mau Jadi Host Jadi Ada Istilahnya Ada Yang Host Siapa Yang Menjadi Slave Siapa Atau Host Atau Primary Nah Kalau Yang True Ini Nah Ini Yang Lucu Midi True Itu Adalah Mengirim Sinyal Sinyal Ke Perangkat Lain Tanpa Ada Perubahan Parameter Jadi Cuma Laluan Aja Nanti Anda Akan Agak Bingung Disini Nah Ini Kita Lihat Disini Jadi Misalnya Midi Ini Midi A Tadi Saya Mungkin Kebal Ini Atau Ini Kita Bisa Kategorikan Ini Yang Keyboard B Ini B Kemudian Ini A Ya Kan Yang Ini A Ini Sound Modul Yang B Adalah Controller Di Keyboard B Ini Atau Controller Ini Dia Memerintahkan Untuk Note C 4 Piano Itu Bunyi Maka Keyboard A Atau Sound Model A Dia Akan Membunyikan C 4 Piano Selama Durasi Yang Sudah Tentukan Kapan Dia Note On Note Off Itu Durasinya Nah Sekarang Kalau Misalnya Ingin Berkomunikasi Dua Arah Ya Berarti Kita Pasang Dua Kabel Disini Disini Kita Pasang In Out Disini Kita Pasang In Out Nah Kalau Kita Ngomongin Yang Namanya MIDI True Ini Bisa Anda Lihat Disini Jadi Misalnya Ini Adalah Keyboard B Tadi Kemudian Ini Keyboard A Kemudian Ini Keyboard C Nah Karena Kita Akan Bermain Di Keyboard B Yang A Ini Disuruh Bunyi Suara Piano Yang Di C Disuruh Bunyi Suara String Jadi Dalam Kita Memainkan Yang Sama Kita Main Tuti Ada Piano Dan String Maka Dari B Ini Dia Akan Out Masuk Ke A Dari A Itu Bunyi Piano Dari A Ditru Kan Ke C Dan Di C Nanti Akan Dibunyikan String Nah Kalau Konfigurasi Yang Kompleks Anda Bisa Lihat Disini Ini Bisa Anda Download Dimana Mana Banyak Nah Pusing Pusing Juga Kalau Misalnya Hanya Melihat Gambar Gini Itu Tapi Saya Kira Untuk Saat Ini Kayaknya Anda Tidak Terlalu Banyak Akan Menggunakan Hal Seperti Itu Ya Karena Ini Teknologi Yang Jaman Dulu Saya Membuat Lab MIDI Semacam Ini Dan Ini Kita Bisa Menghubungkan Dengan Hub Ada MIDI Hub Jadi Misalnya 4x4 Ini MIDI 4x4 4in 4 Auto Jadi Dia Bisa Nerima Dari 4 Keyboard Bisa Ngirimkan Ke 4 Sound Module Jadi Misalnya Sound Modul Mau Pakai XV 50 80 Misalnya Triton Kemudian JV 1080 Kemudian V-SYN Sudah Berarti 4 Sound Module Sound Modul Zaman Sekarang Saya Tidak Tahu Siapa Yang Masih Punya Sound Module Beginian Karena Rata Rata Semua Sudah Menjadi Digital Sebelum Ngomongin Hardware Sound Module Ini Rolland VK 8M Ini Cock Triton Rack Ada Mungkin Familiar Dengan Cock Triton Tapi Mungkin Baru Lihat Sekarang Kalau Ada Modul Jadi Saya Sudah Terbiasa Pakai Tuts Rolland Tapi Saya Butuh Suaranya Cock Triton Maka Saya Akan Beli Ini Daripada Saya Beli Keyboard Triton Tidak Kepakai Itu Saya Akan Beli Triton Rack Ini Adalah Mesin Sound Modul Tapi Zaman Sekarang Saya Yakin Anda Akan Lebih Terbiasa Dengan Semacam Sample Tank Kemudian Real Guitar Atau Easy Drummer Atau Contact Atau Miroslav Philharmonic Nah Kemudian Kalau kita Ngomongin MIDI Kita Tidak Bisa Lepas Dari Yang Namanya Sequencer Sebetulnya Sequencer Sendiri Seperti Di AW Sekarang Kalau Di Pertemuan Saya Pernah Bertanya Apa Yang Disebut Dengan MIDI Sequencer Apa Saja Kalau Anak Anak Lama Mungkin Zaman Saya Kita Bisa Nyebut Ini Adalah Cakewalk Pro Audio Itu Itu Adalah Software Yang MIDI Sequencer Tapi Kalau Zaman Sekarang Kita Sudah Sudah Tidak Mengenal MIDI Pencer Apa Kita Yang Tahunya Adalah DAW DAW Sendiri Dia Bisa Mendukung MIDI Bisa Mendukung Audio Jadi Kita Sekarang Bisa Bikin Musik Full Dari Rumah Dengan MIDI Nanti Ini Pakai Kontakt Misalnya Itu Kemudian Suaranya Agnes Monica Gitu Jadilah Nanti Ending 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 Nya Adalah MP3 Itu Ya Jadi Ini Baru File Audio Kalau MP3 Karena Sudah Ini Plus Ini Dimixing Dimastering Dan sebagainya Nah Menjadi Penting Zaman Dulu Kita Ngomongin MIDI Sequencer Karena Memang Bikin MIDI Itu Kita Pakainya Hardware Sequencer Macam Ini Ini Adalah Hardware Sequencer Yang Paling Fenomenal Roland MC50 Mark 2 Dan MC500 Saya Lahir Saya Pakainya Ini Jadi Saya Belum Pernah Nemu Ini MC500 Saya Belum Menang Ketemu Tapi Saya Ketemunya MC50 Habis itu Saya Ketemu MC80 Habis itu Saya Masuk Ke Komputer Pakai Cakewalk Pro Audio Awalnya Dulu Nah Sekarang Kita Bisa Pake Nuendo Tapi Nuendo Atau Cubase Atau Studio One Dan Saya Sendiri Memilih Menggunakan Apple Project Pro Nah Kira-kira Itu Yang Saya Pengen Bahas Tentang Teknologi Midi Karena Bagaimanapun Sekarang Itu Midi Menjadi Salah Satu Hal Yang Sangat Penting Dalam Industri Permusikan Maupun Untuk Musik Maupun Film Karena Bisa Menekan Budget Yang Sangat Luar Biasa Biasanya Kita Sebut Dengan Hybrid Hybrid Orchestra Jadi Separuh Midi Separuh Live Live Asli Jika Ada Pertanyaan Silahkan Kritik Di Komen Jangan Lupa Share Video Ini Siapa Tau Ada Orang Lain Yang Membutuhkan Jangan Lupa Juga Subscribe Dan Tekan Lonceng Siapa Tau Nanti Banyak Banyak Video Video Yang Banyak Video Luncurkan Di Kemudian Hari Kalau Ada Pertanyaan Juga Untuk Mahasiswa Anda Bisa Bertemu Saya Di Kampus Atau Kita Bisa Buy Email Tetap Semangat Di Masa Covid 19 Ini Jangan Sampai Kita Stress Dan Gila Terus Diging Mencari Cari Hal Hal Yang Baru Supaya Anda Bisa Bertambah Hawasannya Sampai Jumpa Di Light